Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube saya Semoga kita serta keluarga sehat, panjang umur Dijauhkan dari segala macam marah bahaya Dipermudah segala urusannya, rezekinya, serta berkah, amin Oke langsung saja Video kali ini saya mau melakukan pengecekan Kelistrikan Satria FU saya Yang dimana ada permasalahan Masalahan untuk kelistrikan Seperti di video ini Nah saat ini Kelistrikan motor saya sudah diubah ke arus DC Yang dimana kunci kontak on Lampu otomatis menyala Oke seperti ini Nah namun disini ada problem Saat lampu nyala itu Kondisi lampu berkedip Terus saat saya menekan lampu sen Lampu sennya itu tidak berkedip Oke Dicoba saat kondisi mesin menyala Untuk lampu utamanya masih sama berkedip Namun untuk lampu sennya saat dinyalakan Lampu sen normal Nah disini terdapat keanehan Oke untuk video Selanjutnya Langsung saja untuk melakukan pengecekan Dari Berurut ya Mulai dari Aki Kiprok dan lainnya mungkin Oke Simpan terus videonya Oke sebelum Mempunis bahwa Aki ataupun kiprok dan lain sebagainya Dipunis rusak Atau sudah saatnya ganti Seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu Yang dimana untuk bisa Mencegah biaya yang tak terduga Atau menghabiskan biaya Yang dimana tidak perlu Nah disini saya mau melakukan pengecekan Dengan lampu fitting Ini saya dari lampu sen dan lampu RPM Disini untuk Kabel body Kabel positif negatifnya Sudah saya copot Untuk mencegah terjadinya konsleting Oke Ini untuk kabel negatif Ini untuk positif Jangan sampai terbalik Karena kalau terbalik Tidak akan berfungsi Nah itu kan nyala Kalau terbalik seperti ini Tidak bakal menyala Nah disini lampu menyala Tapi Kalau dilihat langsung ya Ini nyalanya itu Terlihat Reduk Ada kemungkinan Reduk ya Lalu untuk Berikutnya Untuk pengecekannya itu Ambil satu kabel Untuk Aki jalur positif dan negatifnya Digabungkan seperti ini Nah Seharusnya kan kalau seperti ini Terjadi percikan api Nah Yang dimana Di Aki motor saya ini Tidak terjadi percikan api Bahkan Nah Ada Ada tapi Kecil Seharusnya kalau digabungkan positif dan negatif Dengan satu kabel seperti ini Harusnya percikan api itu Terjadinya itu besar Nah disini Tidak terjadi Ada sih Cuman kecil Bahkan tidak Tidak terjadi percikan sama sekali Berarti Kalau disini Saya vonis bahwa Akinya itu sudah Layak Ganti ya Udah rusak Udah lemah Nah Untuk berikutnya Apabila Untuk melakukan Pengecekan Kiproknya Disini ya Ini Kiproknya sudah saya buka Karena Kiprok Untuk Satria Kiprok itu terdapat di bawah Tengki bensin Oke untuk melakukan pengecekannya seperti ini Untuk Kabel hitam itu negatif Atau massa Atau ground Untuk yang hijau ini Yang positif Disambungkan ke Kabel merah Saya belum Tahu ya Untuk Jenis motor lain Mungkin ada Kesamaan dari warna kabel Dan Posisi Regulator Atau Kiproknya Nah Seperti ini ya Okay Okay Nalak Yang harus benar-benar Yang harus benar-benar Sudah jelas ya Untuk Kiproknya Masih oke Karena saat Saya engkol Lampu fitting ini Menyala Itu artinya Untuk kiproknya sendiri Masih Normal Masih berfungsi Berarti Disini Yang problem Adalah Dari Akinya Oke Nah Jadi disini Disini Sebelum Memfonis Motornya Terusakan pada Aki Ataupun Kiprok Jadi seharusnya Melakukan Pengecekan Terlebih dahulu Di rumah ya Sebelum Di bengkel Karena Mohon maaf Sebelumnya Bukannya saya Menjelekan Pihak bengkel Atau Apa Karena Kalau kita sendiri Yang memfonis Sendiri Kadang kita tuh Punya Inisiatif sendiri Untuk membeli Langsung aja Beli Langsung aja Beli Kiprok Bahwa Lampunya Padahal Kondisinya Tidak Tidak Tentu Belum Belum Pasti Keduanya Yang rusak Itu bisa Salah satunya Karena Untuk harga Aki Dan Kiprok Satria Api Itu Lumayan Di angka Ratusan Ribu Untuk Kiprok Sendiri Rp108.000 Untuk Akinya Sendiri Kalau Di Katalog Beli Di Suzuki Itu Kurang Lebih 378 Atau Berapa Ya Seperti Itu Untuk Pengecekan Yang Saya Coba Berangkali Video saya Bermanfaat Silahkan Di Share Di Like Dan Di Subscribe Apabila Video saya Banyak Kekurangan Dalam Pengambilan View Ataupun Suaranya Ataupun Materi Mohon maaf Ya Karena Saya Juga Masih Pemula Dalam Hal Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat